Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Gusola, saya panggilnya memang dari dulu Gusola Senior saya di ITB dan juga yang mungkin banyak hadirin belum tahu Beliau juga adalah pelopor berdirinya Wanadri Perhimpunan Pendaki Gunung dan Penjelajah Rimba Dan Ibu Saladin Wahid, Mbak Anita, dan seluruh keluarga besar Dan para alim ulama, para kiai, dan para sahabat yang tidak sanggup saya sebut satu persatu Tadi Marsilam bilang sama saya, dia sudah menghabisin 20 menit Padahal jatahnya 15 Jadi kalau gitu saya bilang, oke dah, gue ngalah, saya 10 menit saja Dan ingin mengunggapkan sesuatu yang mungkin jarang diungkapkan orang tentang Gus Dur Tadi sudah dikemukakan oleh pembicara sebelumnya Gus Dur itu menurut saya sih dia istimewa bukan karena hanya kualitas komitmennya Bukan karena sikap inklusifnya saja Bukan karena komitmen kemanusiaannya Tapi dia punya kualitas yang melekat dalam dirinya yang membuat dia itu istimewa Yaitu bahwa, gini, nerangin ya Kita ini dididik untuk menjadi orang berpengetahuan Cuman Di pengetahuan itu diorganisir Dalam suatu rezim tertentu yang kaku gitu Dan kemudian kita suka diajarin seolah-olah di luar Apa yang diberikan oleh dunia pendidikan Pengetahuan lain itu, ya gak usah digubris lah, gak usah didengar Nah, itu yang namanya Kebiasaan yang ditanamkan kepada kita Untuk berpikir secara runtut, logis Dan hanya Terbatas pada hubungan sebab dan akibat Yang saya lihat dari Gus Dur itu lain Dia punya fokus itu Tidak terpaku pada suatu bidang tertentu Tapi dalam banyak bidang Dan dia mempunyai suatu bakat yang Jarang orang punya Yaitu Mampu menghubungkan Satu gejala Dengan gejala lainnya Yang sepintas lalu Kayaknya berhubungan gitu Dan itu semuanya oleh Gus Dur itu Dikemukakan dengan cara-cara yang Jenaka Yang mengagetkan Sehingga saya kemudian Kalau ditanya sama orang Memang begitu Kita cuma ngerti apa yang diomongin Tiga bulan setelah omongan itu keluar Karena proses berfikirnya bukan hanya Cepat ya Tapi juga lengkap Sedangkan Cara Kita mendapat pengetahuan Oleh dunia pendidikan adalah Kita tidak pernah Mendapat pengetahuan itu secara lengkap Hanya parsial Menurut spesialisasi kita Kira-kira begitulah Nah Gus Dur rupanya Entah Sengaja Entah enggak Dari awal sudah Mencoba Dan berhasil Melepaskan diri Dari jebakan itu Nah yang lainnya adalah Bahwa Gus Dur itu Mempunyai Memori yang luar biasa Besarnya Dia ingat Segala macam Ada orang bilang Sama saya Sar Gue baru Ketemu Gus dulu Lima tahun yang lalu Dia ingat tuh Apa yang kita omongin Berdua Gitu Dan memang Banyak orang yang Bilang ke saya begitu Ya memorinya kuat Komitmennya kuat Khasana pengetahuannya lengkap Karena memang Dia keluar Bisa keluar dari jebakan Pengetahuan formil Ya dia punya Rezim pengetahuan sendiri Yang dia kuasai Dan secara cerdas Memanfaatkannya Dan sense of humor Yang juga bagus Nah sekarang juga Saya ingin Ngasih tau Cerita yang orang gak tau Tentang Saya dan Gus Dur Berdua Nah satu waktu Saya kagetnya Setengah mati Lihat di TV Bahwa nama saya Diumumkan sebagai Menteri Di kabinet beliau Oleh Bu Mega Kenapa kaget Karena sebelumnya Saya udah bilang Saya mau Cari ilmu Di luar negeri Jadi mohon maaf Kalau Nyari menteri Jangan saya deh Jadi menteri Waduh gimana nih Nah akhirnya Saya dateng ke istana Karena cuma kami berdua Gak ada ajudan Gak ada orang lain Saya gak bilang Bapak Presiden Saya bilang Gus Gus Kan saya udah bilang Saya gak mau jadi menteri Tau gak Gus dulu jawab Bapak Kan saya udah bilang Waktu situ jadi Sekjen Tahun 86 Nanti satu waktu Saya akan jadi Presiden Dan situ jadi Menteri saya Yang ngurusin laut Masya Allah Baru ingat saya Jadi kejadiannya Tahun 86 Itu apa Kejadiannya begini Gus Dur Itu berkunjung Kepada Pak Dar Dan mereka rupanya Dekat Kalau ngobrol itu Dua jam Gitu Udah gitu Mampir ke tempat saya Ngobrol Dan waktu itu Kita baru Meratifikasi Hukum laut Internasional Yang merupakan Kemenangan Bagi Indonesia Dan karena Baru Direktifikasi Soal saya Menyangkut Kemaritiman itu Jadi topik Diomongin Dimana-mana Jadi kita Ngobrol Soal itu Dan dari situ Saya lihat Bahwa Gus Dur itu Pengetahuan Tentang kemaritimannya Luar biasa Luar biasa Dan saya juga Ikut-ikut Tahu Dikit-dikit Soal itu Ya Tentang hukum laut Karena abang saya Yang merupakan Negosiator Dari Hukum laut Di delegasi Indonesia Jadi Ibaratnya Kalau ngobrol Itu ya Membat mentuhnya Itu enak Gitu loh Cocok Dan akhirnya Dia bilang begini Satu waktu Saya akan jadi Presiden Dan Mas Rono Jadi menterinya Ngurusin laut Dia gak bilang Kalau saya jadi Presiden Dia bilang Satu waktu Saya akan jadi Presiden Definitif Tidak spekulatif Nah saya bilang Ya Yaudah lah Amanah Dari seorang Sahabat Saya terima Sekarang saya Mesti ngapain Gus Dur Situ Mikirin sendiri Makanya Situ diangkat Jadi menteri Karena situ Bisa mikir Masa saya Mesti mikirin Kerjaan kamu Waduh Yaudah Jadi Jadi itulah Ceritanya Saya jadi menteri Di Jaman Gus Dur Jadi memang Gus Dur itu Seorang yang istimewa Yang langka sekali Saya kira Dia termasuk Deretan dari Manusia-manusia Genius Di dunia Dan dia Orangnya Sangat Sangat apa Sangat human Sangat manusiawi Sangat mudah Didekati Dan selalu Mempunyai Prasangka baik Terhadap orang Jadi Itulah Sahabat Saya Dan keluarga Dari Gusola Dan semua Saudara-saudara Dari Almarhum Gus Dur Kita semuanya Terharu Dan bangga Pernah dekat Dengan beliau Dan Akan senantiasa dekat Dengan beliau Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati